Mengenal satwa burung hantu, burung hantu adalah salah satu jenis burung pembangsa yang masuk dalam family Strigiformes yang merupakan pemburu di waktu malam hari. Kurang lebih ada 244 spesies burung hantu yang telah diketahui dan menyebar di seluruh dunia. Di negara bagian barat, burung hantu dianggap sebagai simbol kebijaksanaan, namun di Indonesia justru dianggap sebagai pembawa peratanda maut, itulah sebabnya satwa burung ini disebut masyarakat dengan nama burung hantu. Burung hantu lebih dikenal dengan ciri khas bentuk matanya yang besar dan menghadap ke depan. Karakteristik tersebut tentu tidak dimiliki pada jenis burung lainnya yang matanya berada di samping. Burung hantu masuk dalam jenis burung pembangsa karena memiliki bentuk paruh yang tajam dan bengkok seperti-seperti elang C, elang IBE, Australian Hobie atau Falco Subuteo. Selain itu, susunan bulu di kepalanya membentuk lingkaran wajah yang dapat memberikan tampilan menyeramkan. Jenis burung hantu di Indonesia Indonesia juga terkenal dengan kekayaan satwanya, mulai dari satwa darat, laut, sampai berbagai macam jenis burung. Satwa-satwa asli Indonesia memiliki karakteristik atau ciri khas yang berbeda dan unik karena sebagai negara tropis yang memiliki iklim unik juga mempengaruhi habitat satwa-satwa liarnya. Berikut ini jenis burung hantu serak jawa yang berhabitat asli di wilayah Indonesia. Jenis serak jawa juga dikenal dengan nama barnol dengan ukuran sedang dan sayap yang panjang bulat, dan ukuran ekor yang pendek. Biasanya kaki burung hantu jenis ini berukuran panjang kokoh dan bentuk kepala yang bulat tanpa ada jumbayan telinga. Keseluruhan warna burung hantu serak jawa ini adalah pucat dan matanya berwarna gelap pekat. Biasanya habitat burung hantu serak jawa bersarang di perkebunan, lumbung yang sudah terbengkalai, atau pepohonan lebat. Mereka juga bisa bersarang dan bertengger di rongga pohon atau bangunan buatan manusia yang sudah tidak berpenghuni. Pada malam hari, barnols berburu dengan terbang rendah di atas habitat terbuka, mencari hewan pengerat kecil terutama dengan suara. Serak jawa bisa terbang dengan gaya melayang-layang untuk yang khas. Saat berburu-burung hantu jenis barnol memerlukan lahan terbuka yang luas, seperti rawa, padang rumput, atau ladang pertanian yang campuran. Jenis burung barnol ini bisa dijumpai di wilayah Asia, mulai dari Asia kecil ke Cina Tengah, termasuk Indonesia, sampai Australia dan pulau-pulau lepas pantai, seperti New Zealand. Terima kasih telah menonton!